6 model baju pramugari berhijab dari maskapai di Indonesia Halo teman-teman, selamat datang di channel Roket Generasi Selama ini para pramugari selalu diasosiasikan dengan kecantikan serta keseksian mereka ketika mengenakan rok mini dan baju ketat Namun di era modern ini, tampaknya hal tersebut sudah tak berlaku lagi Pasalnya beberapa maskapai Indonesia sekarang mengizinkan para wakabinnya untuk mengenakan hijab Dilansir dari detik.com, maskapai yang membuka cabang di Aceh juga telah meresmikan keputusan yang menyatakan bahwa pramugari mereka dibolehkan berhijab Tak kalah dengan rok mini mereka yang super seksi Penampilan para pramugari berhijab ini juga menarik perhatian Nah di video kali ini, kita akan membahas para penampilan pramugari berhijab dari beberapa maskapai yang ada di Indonesia Inilah 6 model baju pramugari berhijab dari maskapai di Indonesia Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Roket Generasi Oke lanjut Pramugari Nam Air Nam Air sebagai adik dari Sriwijaya Air mulai terbang sejak tahun 2013 Sejak itu, mereka sudah memperbolehkan para wakabin wanita untuk berhijab Warna bajunya didominasi biru muda, senada dengan jilbabnya yang dibiarkan mengembang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Garuda Indonesia lebih memilih untuk menjaga kearifan lokal Indonesia dengan menggunakan desain baju seragam pramugari yang terinspirasi dari kebaya. Dengan rok berdesain batik yang panjang serta baju polos berlengan panjang inilah yang menjadi identitas dari maskapai kebanggaan Indonesia ini. Pramugari berhijab biasanya jamak dipakai ketika musim haji tiba sebagai tanda dan perayaan untuk musim haji. Para pramugari disarankan untuk memakai jilbab sebagai tambahan dari pakaian mereka. Lalu bagaimana yang ingin memakai jilbab secara permanen? Untuk saat ini mungkin hal ini belum terakomodir dengan tujuan untuk menonjolkan multikulturisme Indonesia. Terlebih lagi Garuda Indonesia merupakan perusahaan Indonesia yang telah menjadi maskapai penerbangan bertarif internasional. Pramugari Lion Air Perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang membawahi Lion Air, Batik Air, dan Wings Air merasa siap untuk penuhi imbauan pramugari menggunakan busana hijab saat penerbangan ke Aceh. Corporate Communication Lion Air Group Ramdistia Handoko mengatakan dalam pemenuhan imbauan tersebut nantinya manajemen masing-masing maskapai mulai dari Lion Air, Batik Air, dan Wings Air menyiapkan busana hijab di bandara Sultan Iskandar Muda Aceh dan di bandara yang penerbangan maskapai menuju ke Aceh. Model seragam pramugari berhijab Lion Air sama dengan seragam biasa yaitu dress Chongsam khas Cina namun dibalut dengan hijab berwarna merah dengan lengan yang sedikit lebih panjang. Pramugari Batik Air Batik Air merupakan sebuah maskapai penerbangan swasta nasional yang merupakan bagian dari Lion Air Group. Maskapai ini telah menerapkan kebijakan pramugari berhijab untuk penerbangan ke Aceh. Mulai 1 Februari 2018, seluruh pramugari Batik Air yang melayani rute tujuan Aceh telah mengenakan hijab atau busana muslim. Dalam akun Facebook resminya, terlihat para wakabin pramugari telah mengenakan hijab berwarna merah marun dengan sedikit corak batik dan diiringi dengan kebaya encim krafi berwarna putih. Itulah 6 model baju pramugari berhijab dari maskapai di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Roketars Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!